Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya jadi di video ini saya akan melanjutkan lagi menerjemah mukaddimah dari kitab sulam taufik, bukan sulam taufiknya tapi yang markotu suudit tasdik mungkin nama ini masih asing bagi sebagian besar santri tahunnya mereka ya sulam taufik tapi yang saya baca ini mukaddimah syarahnya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandhani jadi langsung saja kita melanjutkan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua Bismillahirrahmanirrahim dan saya bersaksi berarti maksudnya disini asyadu adalah saya menetapkan dan saya meyakini atau membenarkan an bahwasannya maksud dari an disini adalah ay anahu ya maksudnya adalah anahu nah kemudian anahu dijelaskan lagi ay alhala wa sya'na bahwa sesungguhnya disini domirnya adalah domir sya'an makanya tidak di terjemah bahwasannya la ilaha tidak ada Tuhan itu mawujud ya maksud dari disini adalah ay lama buddha bihaqkin mumkinin tidak ada dat yang disembah dengan hak atau dengan benar yang mungkin ilangwahu kecuali hanya Allah semata wahdahu maha esa siapa Allah ay munfaridan Allah itu kondisinya adalah dat yang maha esa di dalam datnya sifat-sifatnya dan perilaku-perilakunya la syarika tidak ada yang menyerupai ay la musyarika tidak ada siapapun yang menyerupai lahu bagi Allah fidalika di dalam wahdahu tadi ya fidalika di dalam wahdahu tadi dalam satu kesatuan tadi jadi satu di dalam datnya sifatnya perilakunya yang mana itu tidak dimiliki yang fidalika di dalam itu tadi di dalam wahdahu jadi satu dalam datnya sifatnya perilakunya ini hanya dimiliki Allah saja tidak dimiliki yang lain ini ya hanya Allah saja ya tidak ada yang lain dan saya bersaksi bahwasannya tuan kami atau pemimpin kami Muhammad dan Rupani Nabi Muhammad ya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saya bersaksi bahwa beliau adalah abduhu hambanya Allah abduhu ta'ala nah disini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati atau dideskripsikan sebagai orang yang sangat ahli ibadah bil'ubudiyah ya dinisbatkan ke redaksi abad itu isyaratun menunjukkan bahwa beliau itu hudu randah diri wattawadui tawadu kemudian ta'abud menghambakan diri yang mana ini sesuai bagi makomnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan itu tadi yang hudu tawadu ta'abud itu adalah sifat manusia yang paling mulia meskipun manusia itu merdeka ya karena manusia ini tidak bisa apa-apa bisanya apa gak bisa kan bisa bergerak karena kudruhnya Allah bisa berjalan karena kudruhnya Allah bisa ibadah karena nikmatnya Allah ya sehingga ya layak kalau misalkan seorang manusia itu bisanya itu menghambarkan diri mengabdikan diri rendah diri ya karena itu adalah sifat sejatinya manusia walidah lika oleh karena itu usifah salallahu alaihi wasallam biha ya Nabi Muhammad itu dideskripsikan atau disifati biha dengan ubudiyah tadi fi asrofil makomati di kedudukan yang paling mulia tamafi qalihi ta'ala sebagaimana keterangan yang ada di dalam firman Allah ta'ala a'udh bin lahimna syaitan rojim subhanan ladi asrobi abadihi mahasuci that yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam disini abad tentu kembalinya ke Rasulullah salallahu alaihi wasallam waqalihi dan firman Allah ta'ala yang lain tabarokalladhi nazalal furqon ala abadihi tabarokam mahasuci bedanya tabarokah sama subhanai ni apa sama-sama mahasuci mahasuci that yang telah menurunkan al furqon al quran ya maksudnya ala abdihi kepada hambanya tentunya yang dimaksud hamba disini adalah laki-laki Rasulullah salallahu alaihi wasallam waqalihi dan firman Allah ta'ala yang lain fa'auha ila abadihi ma'auha maka Allah memberikan wahyu kepada hambanya berupa wahyu yang dia wahyukan nah disini laki-laki abad abad ini kembali ke Rasulullah salallahu alaihi wasallam wafi idofadil abad ila domiri akwa syarafin wa aballahu disini lafat abad itu diidofahkan ke domir yang mana domir ini kembalinya ke Allah jadi hamba diidofahkan ke Allah ini menunjukkan akwa syarafin kemuliaan yang sangat kuat dan wa ablaguhu kemuliaan yang paling tinggi yang paling mentok ya ablag ya kalau ba'duhum sebagian ulama mengatakan wa inna mahtara subhanahu wa ta'ala dalika li nabiyihi wa habibihi nah disini Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan nama abad tadi untuk nabinya dan kekasihnya itu supaya li'allah tadilla ummatuhu sallallahu alaihi wasallama ya dalayadillo ya tadilla berarti supaya umatnya nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallama itu tidak tersesat dikodihim disebabkan keyakinan mereka sendiri fihi malayaliku keyakinan mereka di dalam keyakinan itu manakala mereka meyakini sesuatu yang tidak semestinya jadi bisa saja ya ajaran sebenar apapun kalau umatnya itu meyakini salah ya bisa saja disalahkan kama wako'a likoumi isa alihissalamu sebagaimana yang terjadi pada kaumnya nabi isa alihissalam ya padahal ajarannya sudah benar tapi kok bisa menghidupkan orang mati bisa menyembuhkan penyakit yang pada saat itu tidak ada obatnya ini tidak manusia ini jangan-jangan ini Tuhan ini tidak terjadi di kaumnya nabi besar muhammad sallallahu alihissalam alhamdulillah seperti itu ya apa dada nikah apa ini bacanya ini saya belum tahu wawahu anam bisawab tapi setelah saya edit video ini bacanya ini hari ini sebagaimana dijelaskan oleh imam apa ini koliyubi atau imam siapa ini jadi seperti itu wawahu anam bisawab semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insyaallah kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati